Oke ya sesuai judul ya behind the scene ya BNDC after effect lah ini gua tunjukin lah beberapa projek gua yang ya dan tampilannya harusnya kalian udah tau ya ini after effect CC 2014 kenapa CC 2014 bukannya kemarin CC 2017 ya karena gua hapus dan ganti ke 2014 lagi ya karena kemarin di 2017 itu render yang ini old love yang ini itu nggak bisa juga 2 hari lah 2 hari atau 3 hari itu gua fokus render doang dan nggak selesai-selesai makanya gua ganti ke 2014 tapi sama aja karena yang sebenarnya yang error itu adalah media informernya dan gua udah ganti media corner itu baru bisa tapi karena udah terlanjurnya di alert motion ya ya udah ke alert motion aja makanya ini projeknya apa dan ini nggak bisa dibuka ya ini karena di 2017 jadi nggak bisa dibuka di 2014 jadi kali ini kita buka CC style out aja kalian lihat lagi style outnya di sini gimana mungkin bisa membantu ya Oke ya di sini karena projek file videonya udah kehapus yang ini udah kehapus jadi ya gini dia kayak ngeglitz TV rusak gitu terus ini cc-nya pakai dua ya dua layer disini kita lihat di layar yang pertama ya saya kontrol bentar ya ini ada luks tim dan es film bimek terus dibawahnya sama brightness dan kontras dia terus di keduanya ada optik kompensasi on ya itulah gua rada ribet ya ngomongnya dia pokoknya ini yang bikin dia rada cembung ini bukan cembung ini tonjolan gini nih bisa bikin kecembung tinggal di reverse lens aja ini dia langsung udah terpindah tunggu masih render ya pokoknya kayak gitu lah ya ya ini BN di sini yang yang hanya iseng doang ya pada saat gua lagi sakit gini ya karena gua nggak mungkin ya ini karena jadi bakal sangat-sangat apa namanya lama dan gua harus banyak istirahat cuy jadi ya gitu cuy makasih ya yang udah nonton konten gabuti ini bu ashamed iya 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 iymur iya Terima kasih.